Kami adalah tim pelajaran dari Gajah Mada University. Balak Village adalah lokasi proyek kecil kita. Kedua ini berada di distrik Girimulya, Kulamprogerjensi, region spesial di Yogyakarta Provinsi. Kedua ini menggunakan kedua ini karena memiliki kemampuan kemampuan dan manusia. Ada pembangunan, pembangunan, dan pembangunan. Tapi tetap mereka tidak menggunakan potensi mereka untuk membuat interaksi antara manusia, manusia, dan lingkungan yang produktif dan sehat. Kami pikir bahwa kita bisa membantu kedua ini dengan menggunakan mereka ke sehat. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keselamatan di antara pembangunan, kami mendapatkan proyek komunitas yang satu hari. Program kami berkonsentrasi pada dua item. Pertama, adalah mempunyai plant yang kering sebagai kettleswit. Kami pikir bahwa kami bisa membawa pengetahuan baru untuk rumahnya tentang bagaimana membuat plant life-overs lebih berharga untuk mereka. Pertama, adalah membuat kompos dari livestock waste. Kami melihat bahwa tempat ini mempunyai beberapa makhluk domestik, dan sehingga banyak makhluk domestik. Pertama, pembangunan yang baik. Pertama, pembangunan adalah membuat waste menjadi biogas. Namun, untuk kemampuan kecil seperti ini, komposting tekniknya adalah lebih baik. Ketua pembangunan domestik domestik adalah penting untuk memperhatikan lingkungan dan sehat. Lekas masalah masalah, makhluk livestock waste yang dapat menyebabkan pengetahuan tersebut. Pertama, pembangunan adalah terutama terutama karena mereka berlaku dengan manusia. Pertama, pembangunan waste yang dapat digunakan dalam pembangunan, mempunyai natural fertilisers untuk plant. Kami ingin menyebabkan pembangunan 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 tentang waste treatment, sehingga kami menemukan ekspert untuk menjelaskan mereka proses pembangunan dan menghasilkan kemampuan baru. Ketua pembangunan kecil untuk memperhatikan pengguna. Ketua pembangunan dalam pembangunan, dengan pembangunan, dan pembangunan tersebut sangat penting untuk the village people karena mereka hidup dan mereka berharga sangat tinggi dikaitkan kemampuan. The villagers were very enthusiastic about learning through the One Health approach. Their active and judgement exceeded our expectations. In addition, through this small project, we were also able to better learn how to implement One Health approach in their life situation. We hope that after this program, the residents of Balak Village will be able to apply new knowledge and this will help them to improve their economy as well as their health. Thank you.